Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan perlu diingat putusan ini tidak hanya bicara bagaimana perubahan aturan menjelang pemilu itu terjadi dadakan. Dan itu tidak boleh. Tapi yang lebih parah sebenarnya yang terganggu adalah demokrasi internal di tubuh partai politik. Partai itu punya mekanismenya sendiri. Di mana seorang kader bersih tungkus lumus, susah-susah bekerja di partai untuk kemudian dapat kesempatan. Ini ada tiba-tiba yang melesat langsung menjadi ketua umum partai dalam tiga hari. Satu lagi akan menjadi calon wakil presiden. Kita tahan di situ dulu. Maksud saya disinilah letak dinasti itu. Oke sebelum kita melanjutkan itu kita sudah bergabung bersama dengan seorang mahasiswa. Yaitu ada Daniel Winarta dari BMFHUI. Halo selamat malam Daniel. Sebagai mahasiswa kamu melihat soal putusan MK ini bagaimana? Baik terima kasih Mbak Atisa waktu ya dan Mbak Bapak sekalian. Yang pertama harus ditegaskan begini Mbak. Kami dari mahasiswa tidak pernah mempersoalkan mengenai anak muda menjadi pemimpin. Apalagi soal Mas Gibran. Atau kami juga bukan pendukung Pak Prabowo. Bukan pendukung Pak Anis. Bukan pendukung Pak Ganjar menjadi Capres. Tapi sesuai dengan judulnya nih heboh putusan MK. Kenapa banyak yang protes? Kami marah. Kami kesel dan kecewa. Karena putusan MK ini menunjukkan inkonsistensi serta kejanggalan yang akut dari Mahkamah Konstitusi seperti terjelaskan oleh Mas Ferry. Yang pertama Mbak kita ada 4 poin. Kita soroti gitu ya Mbak. Yang pertama soal open legal policy. Sebetulnya sudah menjadi tradisi di Mahkamah Konstitusi begitu ya. Bahwa bahkan di putusan-putusan sebelumnya perkara nomor 29, 51, ataupun 55 gitu ya. Yang mana ditolak dengan alasan open legal policy gitu. Alias kebijakan publik terbuka. Yang mana artinya MK itu sejak dulu berdasarkan sejarahnya itu memang merupakan bisa dikatakan negative legislator gitu. Alias dia itu fungsi defaultnya adalah membatalkan klausul di undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi gitu. Bukan menambahkan dalam hal ini menjadi positive legislation. Oleh karena itu kami melihat tidak tepat putusan ini ketika mengabulkan permohonannya sehingga ini inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Yang kedua kami juga menyuruti ada RPH yang aneh. Maksudnya adalah rapat pembunuh jawatan hakim seperti yang tadi Mas Ferry udah bilang di tiga perkara awal soal pemilu ini Bapak yang terhormat Anwar Usman tidak hadir dengan alasan ada konflik of interest. Tapi di putusan nomor 90 ini beliau hadir. Nah ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga Mbak soal konflik of interest gitu. Sudah jelas-jelas diartu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa barang siapa yang memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung dalam perkara ini wajib mengunturkan diri. Sebagaimana kita tahu bahkan di perkara ini dituliskan secara jelas legal standing dari pemohon adalah karena ia ingin seorang Gibran yang adalah keponakan dari Anwar Usman. Yang ketiga Mbak kita melihat adanya legal standing yang lemah begitu ya basis kerugiannya hanya pada kekaguman dari pemohon kepada wali kota Surakarta Mas Gibran juga kerugiannya itu gak berhubungan sama sekali dengan petum dan alasan permohonan sehingga menurut kita itu sudah ada presiden di MK bahwa ya legal standing itu kerugian konstitusional harus dialami langsung dan bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu Mbak kami melihat Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini ya sudah inkonsisten dan sangat janggal serta bau amis begitu Mbak. Kami mencium syarat-syarat dengan kepentingan politik praktis. Oleh karena itu bahkan Pak Saldi sendiri yang berbicara gitu ya di presenting opinionnya bahwa kuofadis Mahkamah Konstitusi seperti apa setelah keputusan ini. Gitu sih Mbak yang dapat kami sampaikan jadi kami mempertanyakan begitu. Oke mahasiswa merasa kecewa dengan hasil putusan MK kemarin. Rencananya apakah akan ada aksi? Saya ingin konfirmasi soal itu apakah betul tanggal 20 besok akan turun ke jalan melakukan aksi? Betul Mbak. Jadi per hari ini kami sedang melakukan konsolidasi bersama universitas-universitas di Jabodetabek di Politeknik Negeri Jakarta saat ini juga sedang berlangsung. Kami sedang melakukan konsolidasi dan rapat teknis untuk turun ke jalan. Salah satu isu yang mau dibawa juga soal putusan MK ini pada tanggal 20 nanti. Kemarahan mahasiswa dan kita semua akan turun ke jalan menunjukkan kemarahan kita serta ini akan menjadi pendidikan juga bagi publik bagaimana putusan MK itu bisa menyebabkan suatu gelombang besar bagi para mahasiswa untuk turun ke jalan dan melihat bahwa ada yang salah dengan makamah konstitusi. Hanya mahasiswa saja atau mungkin akan ada elemen masyarakat lain juga akan turun ke jalan bersama dengan mahasiswa? Ya baik Mbak. Kami mengundang seluruh elemen masyarakat tentunya untuk turun bersama-sama untuk mengawal konstitusi, untuk mengawal keadilan dan juga kita menolak adanya kepentingan-kepentingan dari siapapun untuk memasuki lembaga yudisial yang ada di Indonesia. Begitu Mbak. Nah kan kita tahu bahwa saat ini Pak Jokowi lagi berada di luar. Kemudian sebenarnya ini mau demonya dia mau kemana? Dia mau ke MK sidangnya sudah selesai. Dia mau ke DPR, DPRnya lagi reses. Jadi mau kemana ini? Ditujukannya ke siapa? Betul Mbak. Ya hari ini pula seperti sudah bilang, sedang dilaksanakan rapat koordinasi serta konsolidasi dan rapat teknis lapangan gitu untuk memutuskan itu kemana nantinya. Silahkan ditunggu di publikasi-publikasi dari Instagram-Instagram ataupun social media dari kawan-kawan mahasiswa. Oke. Berarti belum tahu nih ya mau demonstrasinya di mana, lokasinya belum tahu nih ya di mana ya? Dan siapa yang akan didemo? Kami belum memutuskan Mbak karena masih berlangsung sampai hari ini konsolidasinya. Tapi memang dibahas mengenai putusan ini pula dalam rencana salah satu tuntutan di aksi kami. Oke baik. Daniel terima kasih atas suara kamu. Saya ingin menuju ke Bang Panel Barus. Bang Panel Barus ada rasa kecewa dari sejumlah pihak, terutama juga mahasiswa. Bagaimana Bang Barus? Ada rasa kecewa dari sejumlah pihak, merasuk juga mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, besok rencananya tanggal 20 meskipun masih dalam tahap konsolidasi. Anda melihat soal putusan MK ini bagaimana? Apakah ini sesuatu memang yang salah atau Anda merasa ini salah saja karena ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin? Buat adik-adik mahasiswa, kalau masalah mau demonstrasi atau apapun kan biasa-biasa saja itu. Kita juga dulu waktu mahasiswa demo-demo saja. Tidak ada masalah. Dan tidak ada larangan demonstrasi di negara kita ini, yang penting tertip kan. Dan yang penting juga teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa tahu apa yang dibawa dalam demonstrasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di awal saya di-blocking sebagai, barisan duduknya ini sebagai pendukung putusan MK. Kami tidak dalam posisi itu. Kita tidak mau di-blocking sebagai pendukung putusan MK. Karena sejak awal projo jelas sikapnya. Mekanisme yang tersedia orang untuk uji materi di MK itu kan sah. Ada larangan enggak? Kalau ada larangan dibuang aja sistem itu. Ngapain dibikin? Iya kan? Larangan memang tidak ada. Tidak ada, itu mekanisme yang sah. Nah, kami juga projo tidak dalam posisi sebagai yang pemohon di sana. Enggak ada. Kami menghargai hak setiap kelompok warga negara yang mau uji materi di MK itu sebagai satu upaya dari warga negara untuk memperbaiki konstitusi. Ini kan logika yang dibangun, semua logika konspirasi semua. Kita dijajelin sama logika yang konspiratif. Jadi kalau menurut abang yang protes itu konspirasi? Sebentar dulu. Itu mekanisme yang sah atau tidak? Kalau itu mekanisme enggak benar, enggak usah ada. Itu diperbolehkan kok, silahkan. Dan kami sejak awal posisinya tegas. Kita akan menghormati dan mematuhi apapun putusan MK. Oke. Iya. Oke, mematuhi, menghormati putusan MK. Tapi di luar sana banyak suara-suara sumbang. Bang Ferry mengatakan tadi ini seharusnya soal hakimnya. Hakimnya ini ketika mengutus itu sebaiknya mundur, tidak usah menjadi hakim saja. Kemudian juga ada beberapa, tadi kita mendengar suara dari Pak Saldi Istra. Pertanyaannya, kalau Pak Anwar Usman bukan omnya Gibran, apakah tidak ada tuduhan yang konspiratif seperti ini? Oke, silahkan Bang Faisal. Silahkan. Ditanggapin. Ini ada diskusi yang rancu. Mestinya di awal kan kalau kita sepakati berbicara tentang mekanisme di internal pengambilan keputusan MK, maka kita fokus saja masalah hukum. Tapi yang dibicarakan heboh di luar publik itu kan peristiwa politik. Ini menjadi menarik karena memang dibicarakan publik. Nah makanya saya bilang ada kerancuan di sini. Saya duduk dari tadi itu agak merenung. Sudah diputuskan, diperbolehkan. Gibran mau maju, mau go. Tidak maju, mau go. Itu bukan urusan kita. Oke. Tapi apa teman seksualnya? Sementara dulu, sementara dulu. Saya dikasih sedikit tadi. Oke. Saya marah lagi. Jadi menurut saya, ada kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya bicara sebagai warga negara yang dinyatakan bebas berbicara seperti itu. Apa kejahatannya? Secara moral, secara etika dia sadar bahwa dia punya pengaruh yang bisa berdampak kepada anak, istri, teman, dan lain-lain. Pengaruhnya kepada iparnya, kepada mantunya. Pengaruh. Kemudian orang mengatakan, apa definisi pengaruh itu? Dinasti politik, nepotisme, korupsi, kolusi, main mata, selingkuh, dan lain-lain. Pengaruh. Jadi tidak berhenti dinasti politik dalam praktek monarki. Tidak. Satu tabiat, kekuasaan dipegang oleh seorang ibu, Megawati pengaruhnya ke puan. Benarkan? Kalau tidak ada ibu Megawati, tidak ada puan. Dinasti politik, dari Soekarno ke ibu Megawati. Begitu juga dari Soeharto ke Prabowo. Begitu juga dari Jokowi ke Kaisang, Gibran, Bobi, dan iparnya. Yang pukul palu, kasih kado, ponakannya maju. Dipersilakan maju. Apakah nanti Jokowi setuju? Apakah Gibran tidak setuju? Urusan kalian. Apakah keputusan yang diambil oleh MK berdampak, ribut PDIP, Gerindra, urusan kalian juga. Apa hubungan sama saya di sini? Tidak ada hubungannya tapi yang masuk ke politik, Bang. Yang jadi masalah, yang jadi masalah, kenapa ditegaskan dinasti politik? Karena rakyat menggaji Jokowi, tapi hari ini dia tidak melayani rakyat. Di rempang, dia tidak serius. Bang Projo silahkan. Tapi kalau urusan. Bang Panel, ditanggapin dulu sama Bang Panel. Sebentar dulu, ini jangan dipotong dulu. Bisa rusak negara kalau caranya begini. Dia digaji oleh rakyat. Ada duka nestapa penderitaan di rempang. Tapi Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak ikut dalam itu loh Bang. Tadi kita sudah mendengar statement ya. Tapi kalau ada anak presiden, diisukan calon wakil presiden, perebutan semua. Ini rusak. Ini tidak benar. Dan saya mau kasih ingat begini, penyebutan dinasti politik bukan menurut Fajal Sagaf. Datang dari Leo Tersnoel, dari BBC. Tadi di awal saya mengutip, jangan anda nyerang, seolah-olah kita tidak paham soal dinasti politik. Oke, kita tanduk silahkan Bang Panel. Itu paham dunia internasional, ambruknya demokrasi di Indonesia. Harus diakui secara jujur. Silahkan Bang Panel, kita ngapi. Iya saya setuju tadi, definisi ini saya pikir harus dituntaskan dulu. Karena banyak sekali saya diundang juga untuk ngomong tentang dinasti. Kita tidak mengangkat judul dinasti Bang malam hari ini, soal pro dan kontranya itu harus digiris. Tapi judul awalnya kan politik dinasti itu saya dikasih taunya. Bang liat di TV dong. Dan sebentar, sebentar. Dan politik dinasti saya pikir tidak ada di republik ini. Politik dinasti itu menjalankan dengan model dinasti, seperti monarki. Itu adanya di Korea Utara, di Indonesia enggak. Gitu loh. Kalau dinasti politik, itu model politik yang berjalan sudah ratusan tahun. Biasa-biasa saja. Di Amerika, di Indonesia juga ada. Jadi itu umum, biasa saja. Tapi semua melalui mekanisme election. Rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang memilih. Kalau rakyat enggak memilih, enggak jadi juga dia. Jadi apa yang salah? Ini umum-umum saja. Dinasti politik itu kan ada sebagian kelompok keluarga terlibat dalam aktivitas politik, jabatan politik. Tapi dia dapat melalui mekanisme elektoral. Kalau politik dinasti, tidak melalui mekanisme elektoral. Itu Kim Jong-un itu. Kalau monarki absolut, itu Arab contohnya ada Brunei. Baik, nanti kita lanjutkan. Posisi KSN kan enggak ikut elektoral. Tapi resah, kami kembali sesaat lagi. Iya kan?